Intro Hai selamat pagi pemirsa, apa kabar anda hari ini? Semoga hari Jumatnya menyenangkan ya Seperti biasa ini dia insert pagi where gossip can be fun Selama satu jam ke depan bersama saya Rian Ibram Sudah siap memberikan informasi selebriti Dan untuk membuka perjumpaan kita kali ini Datang berita bahagia dari atlet Indonesia Yang sedang bertanding di pesa olahraga terbesar di dunia Olimpia de Rio 2016 Ada pasangan atau ganda campuran Indonesia Liliana Nasir dan juga Tontowi Ahmad Yang berhasil mempersembahkan medali emas Dalam momen kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71 Jadi kan sebenarnya emas ini sangat kita nantikan dari beberapa tahun yang lalu Akhirnya mereka berikan juga untuk kita Dan akhirnya lagu Indonesia Raya berkumandang di Rio de Janeiro Selamat untuk Liliana Nasir dan juga Tontowi Ahmad Nah pemirsa kali ini kita akan melihat Bagaimana dukungan selebriti tanah air Di antaranya ada Anggun Cez Sasmi yang masih berdara Indonesia Dan juga Ayu Dewi Selengkapnya seperti apa? Hanya di insert pagi Setelah 8 tahun lamanya kontingen Indonesia tak meraih medali emas dalam ajang olimpiade Baru pada olimpiade Rio 2016 kali ini Ganda campuran Liliana Nasir dan Tontowi Ahmad Mempersembahkan medali emas lagi dalam cabang olahraga bulu tangkis Inilah kado terindah bagi bangsa Indonesia yang tengah merayakan hari kemerdekaannya ke-71 Terima kasih telah menonton 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 momen yang sangat dinantinantikan seluruh bangsa Indonesia, di mana ganda campuran Liliana Natsir dan Tontowi Ahmad berhasil menaklukkan ganda campuran Malaysia dalam final cabang olahraga bulu tangkis Olimpia Dario 2016 Rabu 17 Agustus 2016. Bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-71, pasangan yang biasa di Sapa Owi dan Butet ini berhasil mempersembahkan satu mendali emas untuk kontingen Indonesia dalam ajang olahraga terbesar di dunia tersebut. Keberhasilan Owi dan Butet meraih emas tentu saja membuat posisi Indonesia dalam perolehan mendali sementara naik secara signifikan. Hingga Kamis malam kemarin, Indonesia berada di posisi ke-40 dengan perolehan satu mendali emas dan dua mendali perak. Euphoria kegembiraan bangsa Indonesia menyambut perolehan mendali emas oleh pasangan Owi dan Butet juga dirasakan kalangan selebritis tanah air. Tak kurang seperti artis Ayu Dewi dan Anggun Cezasmi misalnya, Ayu mengaku deg-degan saat menyaksikan Owi dan Butet berjuang membela negaranya. Begitu pula dengan Anggun, ia langsung menyebarkan berita bahagia itu melalui media sosialnya. Tontowi dan Liliana ikut lomba dan menang. Indonesia bisa, mas. Tonton juga gak boleh, semua apa-apa? Tonton, walaupun agak ketinggalan-ketinggalan ya. Tapi pas menit-menit itunya tuh deg-degan-degan, pas udah menang, itu kayaknya bergidik gitu. Kayak kerasukan. Tapi aku, soalnya lagi pas mereka nyanyi Indonesia Raya sambil hormat, oh itu rasanya merinding lagi. Tiap nyeritain juga merinding lagi. Karena kayaknya Indonesia Raya diperdengarkan di negara orang dan jadi peringkat pertama. Ini gak merinding-merinding lagi nih? Dan tuh apa? Itu udah rezeki dari Tuhan berjalannya 17 Agustus, walaupun taninya malam tapi dikasih menang ketar. Ibaratnya gini, Indonesia ini diangkat derajatnya lagi oleh Tuhan. Itu kan kayak hal-halnya kayak gitu tuh. Menurut aku tuh percaya gak ada yang tidak sengaja. Semua itu udah jalan. Bikin bangga sekali, apalagi itu pas lagi 17-an kan. Iya itu aku senang sekali. Dan tadi pagi baru aja denger beritanya, langsung baru bangun, langsung kita tweet. Begitu bangganya Ayu dengan keberhasilan pasangan Owi dan Butet meraih mendali emas, sampai-sampai istri Regi Datau ini bertekad ingin menemui mereka. Ayu mengaku mau meminta foto bareng bersama pebulu tangkis kebanggaan bangsa Indonesia tersebut. Sementara anggun sendiri melihat bahwa Indonesia bisa mensejajarkan posisinya dengan negara-negara lain di dunia. Aku tuh nasionalismenya tinggi. Jadi kalau gitu-gitu tuh tiba-tiba suka nangis sendiri gitu. Agak drama, agak melong ya. Jadi, ya gitu lah. Yaudah lah, maklum aja. Jadi ntar kalau bisa pengen ketemu, pengen foto bareng. Iya, tapi aku pengen ibaratnya gini. Suka dengan kemenangan ini gak cuma sekedar banget, tapi ini harus jadi contoh anak-anak Indonesia. Karena anak-anak Indonesia sekarang sibuk main sosial media tapi lupa berkarya. Nah ini contohnya. Kita kalau mau ngomongin orang, ngomongin prestasinya. Jangan yang lainnya. Nah ini tuh mereka patut diomongin dan patut diapresiasi. Jadi anak-anak Indonesia sekarang, gak cuma eksus aja. Pesan restoran minuman satu gelas tapi lima jam cuma buat foto-foto ya. Mendingan mereka ngapain gitu. Soalnya kan kalau setiap kali untuk Olympic Games, ya kita kan sangat menjunjung tinggi. Nah disitulah kita merasa bahwa, oh negara kita bisa gitu loh. Jadi makanya kalau ada apresiasi dari negara-negara lain, kan kita-kita juga ikutan senang gitu loh. Keberhasilan Owi dan Butet meraih medali emas langsung disambut positif oleh pemerintah. Kementerian Pemuda dan Olahraga bahkan mengganjar mereka dengan pemberian bonus yang jumlahnya tak tanggung-tanggung yaitu sebesar 5 miliar rupiah. Lantas bagaimana menurut Ayu dan Anggun terkait pemberitaan bonus tersebut? Apakah bonus itu sudah pantas diberikan kepada atlet-atlet yang telah mengharumkan nama bangsa? Kalau hadiah itu kan pasti sudah ada penghitungannya ya. Kalau buat nilainya berapa itu nggak tahu. Tapi yang jelas apresiasinya adalah harus besar dan harus berefek untuk dia dan untuk atlet lainnya. Kesejahteraan untuk atlet Indonesia. Agar anak-anak juga mau banyak yang jadi atlet. Kan orang pada banyak yang mau jadi dokter, mau jadi insinyur. Tapi kita harus bisa perbanyak mau jadi atlet. Karena atlet itu juga punya hidup yang setara dengan yang lain. Tapi yang aku ingin pertanyakan di sini, katanya rumornya, karena kan setiap untuk yang dapat emas itu dapat bonusnya 5 miliar. Tapi katanya dipotong pajak, dipotong dana, dipotong biaya untuk transport dan biaya regreserasi di sana. Itu beneran nggak sih sebenarnya? Soalnya kalau iya, aduh, ironis sekali dikasih bonus, tapi bonusnya disunat. Sebagai ungkapan rasa bahagia dan rasa terima kasih karena pasangan OI dan Butet telah mempersembahkan medali emas di ajang Olimpia Derio 2016, Ayu dan Anggun menyampaikan ucapan selamatnya kepada mereka juga kepada bangsa Indonesia. Buat tim Indonesia, kita semua bangga dengan medali emasnya. Semoga kita akan selalu mendukung kalian dan semoga karya kalian akan menginspirasi para muda-muda Indonesia. Amin! Semoga saja keberhasilan ganda campuran Liliana Natsir dan Tontowi Ahmad mempersembahkan medali emas untuk bangsa Indonesia akan mengembalikan kembali tradisi Indonesia dalam meraih medali emas di ajang olahraga dunia lainnya. Ya, selamat sekali lagi untuk Liliana Natsir dan juga Tontowi Ahmad dan ini merupakan emas ke-7 sepanjang keikutsertaan Indonesia dalam pesa olahraga terbesar di dunia Olimpiade. Kita berharap semoga nanti akan ada emas ke-8, ke-9, ke-10 di Olimpiade berikutnya ya. Dan untuk Ayu Dewi, sorry, anak zaman sekarang gak cuma bisa pesa minum dan nongkrongnya 5 jam. Enggak, enggak 5 jam, 5,5 jam minimal ya. Tapi pemirsa kalau kita perhatikan bukan cuma Liliana Natsir dan juga Tontowi Ahmad yang berhasil mendapatkan emas. Karena Ayu Dewi juga sebenarnya pernah mendapatkan emas. Mas Regi Dato ya. Baik, berikutnya kali ini kita akan melihat ada seorang emas-emas berusia 18 tahun lebih tepatnya. Dia adalah seorang penyanyi putra dari Sule, pasti udah tahu dia siapa ya. Dan kita akan lihat hobinya yang kabarnya, hobinya ini keliling Indonesia untuk mencari sesuatu. Mencari apa? Yang pasti bukan mencari pacar karena dia sudah punya Feby Palwinta sebagai pacarnya. Sesaat lagi hanya di Interpagi. Terima kasih telah menonton!